adanya Allah dengan sendirinya itu, itu yang namanya bersifat kidam tuh karena dia bersifat kidam, maka dia lah bersifat bako karena dia bersifat bako, maka dia bersifat muqala patulil khawadis karena dia bersifat muqala patulil khawadis, disitulah dia bersifat kiamu binamsi dan wahdaniah ini namanya salvia Bapak Ibu kemudian yang ketiga, sifat ma'ani sifat ma'ani itu namanya sifat yang zuhir yang zuhir itu pada diri Bapak Ibu mana sifat ma'ani yang zuhir? itu ada tujuh itu sama, basar, kalam, ilmu, koderat, iradat, hayat ini namanya sifat ma'ani, namanya sifat yang zuhir, nyata pada tubuh nanti kita pasangkan Bapak Ibu kemudian, sifat maknawia maknawia ini sifat yang batin sifat yang batin itu, ya itu nyata pada roh yaitu ada juga tujuh apa? samiun, apa lagi? basirun mutakalimun alimun kodirun muridun ayun jadi sifat maknawia itu juga ada tujuh samiun, basirun, mutakalimun alimun, kodirun, muridun, dan hayun ini ada pada diri kita Bapak Ibu kita lihat nih penjabaran sini lagi sikit lagi Bapak Ibu ya insan itu adalah rahasiaku rahasia itu sifatku sifatku itu tiada lain aku sekarang sifatku yang ada pada diri kita itu kita bagi dia kepada dua dari itu yaitu sifat zohir dengan sifat batin ini Bapak Ibu zohir kemudian batin sifat yang zohir pada diri Bapak Ibu itu itu ada tujuh tadi kan ada tujuh yang dipertaruhkan kepada batang tubuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat yang batin yang dipertaruhkan pada insan itu nyata pada ru pada ru Bapak Ibu ini juga ada tujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita lihat sifat yang zohir yang nyata pada tubuh ada tujuh yaitu sama sama itu apa artinya? karena dia sifat yang zohir nyata pada tubuh maka sama itu dipertaruhkan Allah di sini nah ini ya zohir bisa dipegang bisa dikakuk bisa diaway bisa dilihat ini sama nih ya kedua sifat ma'ani yang dipertaruhkan Allah kepada tubuh itu adalah sifat basur basur artinya melihat melihat itu dipertaruhkan Allah di sini kalau mau jelas Bapak Ibu kita buatkan orang ini dengan mudah Bapak Ibu memahaminya dengan mudah memahaminya Bapak Ibu kita lihat dulu pertama tadi sama sama itu dipertaruhkan Allah ke sini dua telinga itu ini sama itu kemudian basur basur apa tadi? melihat karena dia sifat yang zohir dipertaruhkan tubuh nampak ke sini basur nah kemudian kalam kalam berarti berkata berkata itu sifat yang zohir itu nyatanya pada apa? pada muncung muncung mulut tuh kemudian ilmu ilmu berarti karena dia sifat yang zohir maka ilmu itu dipertaruhkan pada hati al-ilmu pisudur lapil kitab sini letaknya kemudian kudrat kudrat apa artinya? apa artinya kudrat? kuasa itu karena dia sifat yang zohir dipertaruhkan Allah kepada tulang nah pada tulang tulang 7 potong sampai kare namun Bapak Ibu semakin besar anak kita semakin kuat tulangnya kalau salah-salah ayahnya mendidiknya ada gulungnya ayah di smackdownnya karena anak lebih gandang daripada ayah kadang itu jadi anak-anak kita itu sama dengan rotan Bapak Ibu kalau kecil dia rotan itu bisa dibuat nyaman kursi meja tikar tapi kalau rotan itu kadang Bapak Ibu dipengkok kan aku lapi kok tangga ada gua anak itu kalau tidak akan menjadi lawan tidak menjadi kawan atau teti mendidiknya bisa Bapak di smackdown dan dagingnya ini yang meliputi yang meliputi seluruhnya kalau ibarat nasi ramas Bapak Ibu ini daunnya ini ini daunnya kita mau beli nasi ramas dimasukkan nasi sambal dan sebagainya lalu dibungkus ayam bungkusnya ini yang hayat ini yang hayat karena dia bersifat zohir sifat zohir yang nyata pada tubuh sudah tujuh kan Bapak Ibu lihat tujuh itu yang zohir yang kedua yang batin lagi lihat kita hapus ini Bapak Ibu biar mudah Bapak Ibu melihatnya ya ini kita hapus dulu ya biar nanti jawabnya lihat yang batin ini betul-betul nyata dipertaruhkan pada ru yang pertama adalah sama menjadi apa stamiun apa artinya yang mendengar itu maksudnya telinga ini baru bisa mendengar karena diperdengarkan karena sudah ada sifat maknawia barulah telinga itu bisa mendengar kalau tidak ada sifat maknawia telinga tidak bisa mendengar ada pun kuping belum bisa mendengar kenapa ada kuping belum bisa mendengar karena belum ada sifat maknawianya sifat maknawia itu itu nyata pada ruh ini ruh sama kemudian yang ketiga kalam menjadi mutakalimun nah barulah mulut itu berkata karena diperkatakan karena ada sifat mutakalimun nyata pada ruh godirun baru dia kuasa karena dikuasakan irodak menjadi muridun baru dia bisa berkendak karena dikehendakkan hayat menjadi baru dia hidup dihidupkan nah ini juga ada 7 maksudnya sifat ma'ani ini baru dia bisa hidup setelah adanya sifat maknawia maknawia itu nyata pada ruh itu maksudnya nah 7 tambah 7 udah berapa tuh tambah 7 14 tinggal berapa lagi tinggal 6 kalau tadi 20 kan kita lihat untuk menggabungkan bapak ibu untuk menggabungkan atau menyatukan sifat yang suhir yang nyata pada tubuh dengan inilah dia maka tubuh inilah tempat memandang keesaan diri Allah itu maka disinilah kita selalu mengatakan Tidaklah segala sesuatu yang kau ciptakan ya Allah pada langit dan pada diri inilah sia-sia ya Allah memandang keesaan Allah itu pada diri ini bapak ibu tidak ada lagi situ perbuatan kita tidak ada lagi di situ namanya wujud diri kita inilah dimaksudkan Nabi Tidak bergerak benda sebesar zarah melainkan atas izin Allah jadi untuk menggabungkan antara yang suhir dengan yang batin maka ini dengan maknawiyah disebut namanya sifat wahdaniya sudah berapa lupa ibu 15 15 15 sifat ini yang disebut namanya sifat rahmatan lil'alamin ini dia sifat rahmatan lil'alamin artinya apa kalau bapak ibu sudah paham dan mengerti bahwa diri kita ini petaruhnya sifat ma'ani dan maknawiyah ma'ani dan maknawiyah itu adalah sifat Allah yang rahmatan lil'alamin itu artinya kalau memandang membawa rahmat kalau berkata membawa rahmat kalau menenggan membawa rahmat kalau dia berpikir dia membawa rahmat kalau dia melangkah dan meraih itu membawa rahmat kalau dia hidup hidupnya jadi rahmatan lil'alamin dan rahmatan lil'alamin karena ini adalah petaruh sifat Allah itulah yang dimaksud oleh Rasul pada saat Rasulullah itu dilempari oleh orang-orang to'if bapak ibu ketika boleh berdakwa lalu turunlah malaikat hei Muhammad kenapa engkau tidak bermohon kepada oleh Muhammad supaya Allah menimpakan orang-orang to'if ini dengan musibah dan bala kalau engkau minta ya Muhammad maka sekejap mata gunung-gunung batu yang ada di bukit to'if ini akan aku cabut satu persatuan dan aku lemparkan kepada mereka dan gulung ini akan aku lipat gandakan kata malaikat tapi ketika itu Rasulullah tak mau bapak ibu karena Rasulullah itu diutus untuk apa? li utam mimam makarimal ahlak tutup maka disitulah Rasulullah itu merayu Tuhannya takut Rasulullah bapak ibu jangan gara-gara mereka menzolimi Nabi Muhammad Allah nanti akan timpakan bala dan musibah kepada mereka ketika itu Rasulullah takut jangan-jangan nanti turun bala ketika Rasulullah itu takut turun bala disitulah Rasulullah itu merayu Allah apa kata Rasulullah Allahumma di kohmi pa'innah minlah ya Allah ya Allah berilah mereka itu hidayah dan petunjuk ya Allah karena mereka tidak berilmu ya Allah begitulah Rasulullah itu meminta kepada Allah janganlah engkau timpakan mereka itu bala dan musibah ya Allah karena mereka menzolimi aku dia menzolimi aku ya Allah karena mereka tidak mengenal akan dirimu tak mengenal akan aku dan dia juga tak mengenal siapa dirinya namun karena Nabi mengenal akan rahasia dirinya Nabi mengenal akan rahasia Allah nyata pada dirinya disitulah Nabi itu memaafkan mereka mungkinkah mereka mampu mengangkat batu Bapak Ibu melemparkan Nabi kalau tidak ada kudrat kudrat itu siapa punya mana mungkin dia akan berkehendak melemparkan Nabi kalau tidak ada irodat irodat itu siapa punya mana mungkin dia bisa melemparkan Nabi kalau dia tidak ada basar tidak ada sama sama basar itu Allah yang punya disitulah Nabi mengambil hikmat dan intibarnya Allah sedang menguji dirinya melalui orang-orang ta'if ini Allah menguji dirinya melalui orang-orang ta'if ini si A si Bis dan si C disitulah rahasianya ini dah rahasianya Allah apa artinya ini Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat Allah yang menciptakan Nabi Muhammad Allah yang menciptakan orang-orang ta'if dan apa-apa yang diperbuat oleh orang ta'if itu disitulah Rasulullah memandangnya dengan pandangan kasabnya memandang dengan pandangan kasab lenyapnya alamnya lenyapnya perbuatan hamba lenyapnya perbuatan orang kapir dalam pandangan hatinya maka ketika itu nyata dan wujudlah perbuatan Allah pada orang kapir itu situlah terbukanya rahasia yang kedua pada saat Rasulullah berperang dengan pasukan orang kapir Quresh Bapak Ibu Rasulullah dengan kaum muslimin terpukul mundur pada saat itu maka turunlah periman Allah memerintahkan Nabi untuk mengambil segenggam pasir yang bercampur batu untuk dilemparkan kepada mereka apa kata Allah tidaklah engkau yang melempar hai Muhammad pada saat engkau melempar akan tetapi Allah yang melempar hai Muhammad pada saat engkau melempar lihat memandang secara suhir ketika kita memandangnya secara suhir Bapak Ibu siapa yang nampak melempar itu Nabi Muhammad dengan kaum muslim secara pandang nampaknya Rasulullah dengan muslimin tapi ketika Bapak Ibu memandang dengan pandangan hati bisakah Nabi Muhammad dengan kaum muslimin melempar orang kapir kalau tidak ada kuda iradat kalau tidak ada sama basah kalib ilmu tidak bisa siapa itu yang sisa maksi basah si kuda iradat itu itulah maksudnya pandangan zuhir nampak diri kita pandangan batin nampak Allahnya ini yang ustaz maksud pandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata pandang Allahnya apa yang diperbuat oleh batang tubuh tapi jangan memandang apa yang dipandang oleh mata kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata maka yang nampak diri kita namun pandangan batin pandang Allahnya apa yang diperbuat oleh diri kita ini karena diri kita ini nyatanya tempat memandang fiilnya Allah itu disitu kita mengesahkan zatnya disitu kita mengesahkan sifatnya disitu kita mengesahkan asmahnya dan disitu pula kita mengesahkan afalnya mengesahkan afal Allah Bapak Ibu pada diri tidak ada sebesar zarah perbuatan makhluk dan hamba pada alam dan pada diri melainkan nyatanya perbuatan Allah semata-mata kalau nampak sama Bapak kalau terlihat sama Ibu-Ibu ada sebesar zarah diri Bapak Ibu yang berbuat yang mengambil, yang memegang pada alam dan pada diri itulah sirik semata-mata jadi sebesar zarah tidak ada perbuatan makhluk dan hamba yang nyata pada alam dan pada diri melainkan hanya Allah semata-mata itu maksudnya kulkulu min aindillah wa ma inda kemianfadu ma inda kemianfadu wa ma inda Allahi baki katakanlah tiap-tiap segala sesuatu itu datang daripada kudratku datang daripada iratatku datang daripada samat dan basarku ma inda kemianfadu apa yang ada pada dirimu kamu merasa wujud sebenarnya kamu tiada kamu merasa melihat sebenarnya kamu buta kamu merasa mendengar sebenarnya kamu tuli ma inda kemianfadu apa yang ada pada dirimu satu batang tubuh ini tidak ada apa-apa yang tidak ada artinya ini la hawla wa la kuwata ila bila wa ma inda Allahi baki apa yang ada di sisi Allah itulah kekal abadi makanya dikatakan diri kita itu la hawla ini dia mantap bapak ibu la hawla la hawla wa la wa la kuwata ila bila la hawla artinya la hawla tidak ada daya wa la kuwata tidak ada upaya ila bila malingkan Allah itu terjemah namanya yang mana yang la hawla wa la kuwata yang mana ila bila pada diri bapak ibu lihat yang la hawla wa la kuwata pada diri bapak ibu ini yang disebut namanya batang tubuh ini ini batang tubuh ini yang terdiri pada kulit daging urat tulak ini yang la hawla wa la kuwata ini ila bila yang ila bila pada diri bapak ibu itu itu yang disebut namanya ruh tadi sifat makna wiannya ruh, nah ini yang ruh tuh siapa ruh itu kan ini buka tadi tuh, ruh itu rahasiaku, kata Allah rahasiaku itu itu sifatku, sifatku itu sebenarnya aku maka kenalilah aku, itu pada dirimu baru kita selamat ya, itu yang disebut Islam, nah lihat nih, kita lari-larikan gajinya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu simpulkan sendiri iya simpulkan sendiri, panik aku Islam tuh ada berapa orangnya tuh apa pertama kalau yang lima apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi ambil pilih, mau tadi bukan empat ambil lihat, apa alif, alif sin lamim orang Islam itu lihat pada dirinya nih, kita mengajih itu alif itu maknanya Allah sin maknanya salamun lam maknanya la ilaha ilallah mim, Muhammad Rasulullah jadi maksud Islam itu adalah yang selamat itu Allah salamun menyelamatkan orang-orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad selamat pada dirinya jadi baru kita selamat baru Allah menyelamatkan diri Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah mengenal la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah sempurna pada diri itu yang selamat itu yang selamat makanya Ustaz selalu bilang setiap nama ada orangnya setiap nama ada wujudnya coba sebut bu, mik bu iku orangnya bu, atau iku? kiri coba sebut sepedal pak sepedal iku orangnya sepedal itu berarti setiap sebut namanya ada orangnya sebut sepedal kurangnya sabui mik kurangnya sabui ustaz suardi coba sabui mau orangnya wah berarti Bapak Ibu mengerti walaupun tidak paham yang penting mengerti kalau tidak paham tidak mengerti saya yakin setiap nama ada orangnya coba sabui Allah pak Allah mau orangnya pak gak mau orangnya pak ini kaji begitu Bapak Ibu mengenal Allah itu zahid dan batin sabui miku orangnya sabui sepedal kurangnya sabui Allah yang mau orangnya ini yang musti ayinul yakin ayinul basira makanya kalau kita sebut Allah apakah suara Allah itu yang Allah apakah kalimat Allah itu itu yang Allah ini maksudnya ini kaji di ujung-ujung ini makanya jangan lalu sampai lalu ditalkinkan sama-sama apakah huruf alif lam lam ha ini ini Allah apakah tulisan Allah apakah asma Allah tidak siapa yang mengatakan tulisan Allah huruf Allah lapas Allah kata Allah alif lam lam itu Allah lalu itu yang kita bayangkan itu yang kita pikirkan itu yang kita imajinasikan itu yang kita rasa-rasa kalem hati maka kita selama sholat dan selama hidup kita kita telah menjadikan kalimat Allah tulisan Allah menjadi berhala dalam pikiran hati kita ini berbahaya ini Allah katakan ada sebahagian daripada hambaku tidak semuanya sebahagian karena dia tidak mengenal aku dia menyembahku dia beribadah kepada aku dia ingat kepada aku katanya tapi yang disembah dan diingatnya bukalah diriku yang diingat dan disembahnya adalah tulisan Allah huru Allah kata-kata Allah padahal kita mengajinya dah jelas-jelas al-ismu wal-musam mawahid nama dengan diri yang punya nama satu dia sebut mic ini orangnya jelas sebut spidol ini orangnya sebut papan tulis ini orangnya sebut Allah yang mau orangnya gaib Tuhan itu padahal aku sudah nyata makanya siapa tidak mengenal aku takicu di nantarang atau Tuhan takicu di nanggaluk biasanya Pak kenapa bapak ibu tertipu karena gelap tidak doca tapi kalau takicu di nantarang sakit hatinya karam di tengah lautan biasa ibu-ibu tapi kalau ibu-ibu karam artinya apa kalau Allah sudah mengatakan dirinya aku yang awal awal aku tidak ada permulaannya aku yang akhir akhirnya aku tidak ada kesudahannya aku yang zuhir zuhirnya aku tidak berupa dan tidak berbentuk aku yang batin batin aku tidak tersembunyi lalu siapa yang tidak mengenal awal akhir zohid dan batin tentang rahsia diriku nyata pada dirinya itulah orang yang takicu di nantarang ini mesti pahami kalau tidak belum dikatakan islam tapi isi alam merudu yang islam itu adalah orang yang betul-betul dia selamat dunia akhirat disebabkan la ilaha ilallah muhammad rasulullah dia telah mengenal dan menyaksikan muhammad itu dia telah mengenal menyaksikan Allah dan muhammad itu sempurna pada dirinya ini Allah Allah itu roh dan muhammad itu adalah tubuh itu mesti pahami Allah roh muhammad jasad Allah itu batin batinnya sudah nyata pada roh Allah itu zahir zahirnya sudah nyata pada tubuh kesempurnaan memandang ruh dan tubuh tubuh dengan ruh ini yang disebut namanya dengan insan insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia insan itu maka untuk lebih pahamnya kita bapak ibu tunggulah pesan-pesan berikut ini ini 15 sifat tadi sifat rahmatan lil nah sifat rahmatan lil alimin 15 sifat kita kembalikan ke sini bapak ibu kenapa mesti dikembalikan kepada sini supaya kita mengenal siapa orangnya siapa orang yang kita sebut kembalikan dia ke sini ini yang ustaz maksud sesuai dengan nabi tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya asalnya hanya satu yaitu aku kata Allah lihat 15 sifat ini yang disebut namanya sifat rahmatan alamin 15 sifat rahmatan alamin bapak ibu dia bergantung kepada 5 sifat lihat ini kan 15 tinggal berapa lagi tinggal 5 lagi 5 sifat itu itu yang disebut 5 sifat bagi zat kita tulis ini bapak ibu karena tidak cukup ya 5 yang sifat itu yang pertama adalah apa lagi kidam kidam pak bako mohol apa itu lilawadis apa lagi kiamuhu binapsi apa lagi apa lagi sudah pasti ya itu wujud kidam bako mohol apa itu lilawadis kiamuhu binapsi maksudnya 15 sifat ini sama basar kalam ilmu kodarat iradat hayat samiun basirun mutakalimun alimun kodirmuridun dan wahdaniya dia bergantung bersandar kepada sifat wujud kidam bako mohol patuh lilawadis kiamuhu binapsi ya bergantung di situ kalaulah dia bersandar kepada sifat yang lima ini ya maka muncullah pertanyaannya adakah sifat bapak ibu di sini ada sifat bapak ibu ada tidak tidak ada ini sifat siapa ini semuanya sifat Allah cuma yang ada itu yang 20 sifat yang 20 sifat tadi itu hanya sifat Allah kalaulah itu sifat Allah dan diri kita tidak ada betul-betul tidak ada diri bapak ibu siapa yang telah mengenal Tuhannya Tuhannya cuma yang bersifat wujud Tuhannya yang bersifat sama Bapak Basar Kalimu Kodair Roda Hayat maka ketika itu muncul pertanyaan buat diri kita kalau Allah cuma yang ada di kita tidak ada pertanyaannya lihat satu siapa yang menyembah siapa yang menyembah kan tadi bapak ibu tak ada yang kedua siapa yang disembah yang ketiga apa yang dipersembahkan tinggal aja dulu kan diri bapak ibu tidak ada ya diri bapak ibu tidak ada yang ada hanya diri Allah kalau yang ada diri Allah semata-mata pertanyaannya siapa yang menyembah dan siapa yang disembah apa pula yang dipersembahkan yang menyembah lihat siapa yang menyembah yang menyembah itu yang 15 sifat ini bapak ibu nih 15 sifat itu yang menyembah siapa yang menyembah yang menyembah 15 sifat itu yang disebut kesimpulannya yang menyembah itu adalah sifat yang menyembah adalah sifat kalau yang menyembah sifat lalu siapa yang disembah yang disembah itu adalah zat sudah rupanya sifat yang menyembah zat apa maksud kalau digunakan bahasa kias lihat kalau digunakan bahasa kias yang menyembah itulah yang disembah yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah kita zahirkan ilmunya sifat inilah yang disebut namanya dengan Muhammad ya nyata pada diri bapak ibu yang dikatakan namanya dengan tubuh tadi yang laha ula itu sedangkan zat itulah yang disebut namanya dengan Allah nyata pada diri bapak ibu yang disebut namanya dengan ruh jadi sifat yang menyembah kepada zat sifat itu Muhammad zat itu Allah Muhammad yang menyembah kepada Allah itu maksudnya mana Allah mana Muhammad pada diri bapak ibu yang Allah itu nyata pada diri batin bapak ibu yang disebut ruh namanya aruh sedangkan Muhammad itu nyata pada diri bapak ibu secara zuhir nyata terlihat pada batang tubuh inilah yang dikatakan ketika bapak ibu ustaz katakan sebut Allah Allah ulang melihat Allah yang mau orangnya yang orangnya itu Muhammad Rasulullah apa maksudnya itu disebut Allah orangnya Muhammad Rasulullah kalau kita bawakan kepada la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah la ilaha ilallah tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan Allah siapa itu orangnya yang tidak nyata yang tidak ada nyata dan wujud melainkan Allah itulah Muhammad Rasulullah itulah maksudnya Allahu ruhun wa muhammadun jasadun Allah itu batin rupa ruh Muhammad itu zuhir rupa tubuh kumpulan zahid dan batin kumpulan tubuh dengan ruh kumpulan ruh dengan tubuh disebutlah namanya insan insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang insan itu kalau Allah yang menyebut insan itu aku tidak ada yang protes Allah itu diriku dan diriku inilah nyatanya wujud Allah tidak ada pengakuan kita Bapak Ibu karena mengaji ilmu tauhid Ustaz ingatkan betul sama Bapak Ibu yang baru-baru belajar belajar ilmu tauhid dan ma'rifat bukan ingin jadi Allah belajar ilmu tauhid dan ma'rifat bukan pula ngaku-ngaku Allah belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid bukan sekali-kali menyanding-nyandingkan diri dengan Allah akan tetapi Bapak Ibu Ustaz memahami belajar ilmu di bertahun-tahun untuk mengenal Allah cuma yang wujud Allah cuma yang bersifat Allah cuma yang nyata diriku tidak pernah ada sama sekali kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya kapan diri Bapak Ibu sejak mula jadinya tidak pernah ada sejak Allah itu ada pada saat itu Bapak Ibu tidak ada jangan mengaku-ngaku ada siapa yang mengaku-ngaku ada maka dia telah merampok hak aku orang yang merampok hak aku aku lemparkan dia ke neraka pada saat itu dirinya telah najis batin kalau najis jahir Bapak Ibu kena darah kena muntah kena kotoran manusia dan hewan bisa dicuci dengan air yang ada di sumur dan di masjid tapi kalau kita sudah melekat sirik batin najis batin pada diri dicuci dan dibersihkan diri ini dengan tujuh samudera tujuh laut dan tidak akan pernah bersih Bapak Ibu mana yang katakan najis batin yang dikatakan najis batin adalah pada saat dia tidak mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud pada alam wujud pada dirinya secara sempurna tidak kenal dia itu dirinya sudah najis kalau kita najis batin sholat juga kita Bapak Ibu kita najis sholat juga kita saya tidak sholat tidak 50 70 80 tahun kita sholat tidak ada gunanya itu ini yang dikatakan oleh Nabi akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku di mana umatku banyak yang mendirikan sholat sebenarnya mereka itu belum sholat kenapa? karena mereka belum mengenalkan Allah inilah yang dikatakan Nabi berapa banyak umatku yang mendirikan sholat dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya melainkan yang dia dapatkan rasa capek panik letisi yang dapat Bapak Ibu lapuk badanku kena rajin beribadah usang badanku kena rajin beribadah yang sholat zikri itu Allah zikri itu salah satu dari nama Allah Bapak Ibu kalau lah zikri itu tidak ada lain Allah si zikri itu yang sholat aku yang memuji dan menyembahkan diriku ini yang dimaksudkan oleh Allah sebagai penutup kaji kif ya Muhammad kif ya Muhammad ana robbaka usali berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri yang Muhammad engkau yang mengatakan engkau yang takbir engkau yang ruku berhentilah sujud dan duduk berhenti engkau yang mengatakan engkau yang sholat Muhammad ana robbaka usali akulah robmu yang benar-benar sholat itu jadi tak ada pengapuan kita di situ maka ini yang dikatakan Allah malah nantinya hei Muhammad sholat lah kamu sebagaimana kamu memandang aku ini yang sholat apa maksudnya itu pada diri lihat tubuh dengan ruh Allah dengan Muhammad tubuh dengan ruh yang mana imam yang mana makmum ini langsung ini usah tulis disini ada ruh ini ada tubuh di antara dua hal ini pada diri ustaz mananya yang imam mana yang makmum pada diri ustaz ruh dengan tubuh yang mana yang imamnya yang imam itu ruh kalau yang imam itu ruh pada diri ustaz siapa makmumnya tubuh makmum itu tubuh itu maknanya tubuh lah yang mengikuti ruh tubuh yang mengikuti ruh kalau lah ruh itu takbir barulah tangan ini nampak mengikuti takbirnya tubuh ini takbir itu maksudnya yang zair ini menunjukkan yang batin mana bisa tubuh ini takbir angkat tangan kalau tidak ada ruh tengok orang meninggal ada mata ada telinga ada muncungnya bang 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 jago lah bang malu orang ramai tubuh lihatkah jagonya Pak Ibu kenapa tak bangun lagi Bapak Ibu ruhnya itu lagi lapih di batang tubuh itu jadi bukan mata ini yang melihat mata alat melihat yang melihat itu si basir bukan telinga yang mendengar Ibu telinga ini alat untuk mendengar yang mendengar itu siapa si samak siapa si basir siapa si siapa Allah itu maksudnya makanya hei Muhammad pandang aku aku ini yang sholat kalau secara terjemahnya sholatlah kamu sebagaimana kamu membeli aku sholat hei hamba-hamba Allah hei umat-umat Nabi kalau kamu ingin sholat contoh aku itu makna secara zuhir tapi kalau sudah masuk akikat batang tubuh yang bernama Muhammad lihat kalau kamu rukuk lihat aku aku yang rukuk lebih dahulu baru kamu rukuk aku yang sujud lebih dahulu baru kamu sujud itu maksudnya sholatlah kamu hei Muhammad sebagaimana kamu mulai aku yang sholat kalau aku berdiri takbir baru kamu berdiri takbir kalau aku rukuk baru kamu rukuk itu maksudnya jadi bapak ibu mesti mengenali siapa imam dan siapa makmum andai kata ibu-ibu tidak sholat karena banyak anak ketek ya kan awak berenak sholat di rumah sendiri walaupun ibu-ibu sholat di rumah tadi sendiri tidak ada suami tidak ada siapa-siapa tetap sholatnya ada imamnya ada makmumnya itu mesti kita tahu hakikat imam dan makmum hakikat imam itu adalah ruh hakikat makmum adalah tubuh walaupun kita sendiri tapi kita tetap sholatnya berjamaah tahu maksudnya berjamaah itu yang katakan sholat berjamaah ada apa yang dikatakan sholat berjamaah ada imamnya ada makmumnya itu maksudnya andai kata bapak ibu besok mati misalnya kan dah gak takut istilah sampai mati dah tidak berjumpa madan ku oleh masyarakat doakan adilu oleh harimau bapak ibu wajib menyolatkan diri sendiri wajib oh nak dimakan harimau matinya normal wajib bapak ibu di waktu hidup ayo dimandikan dia dia lempang setiknya ada dia parfumnya katika mati baling-baling ngasihnya bapak ibu makanya kenali siapa muhammad siapa Allah itu Allah yang menyolatkan kekasihnya muhammad Tuhan kalau bapak ibu melihat ada orang meninggal insyaallah bapak ibu mengerti memahami itu lepas azabnya itu bapak ibu mampu memberikan sepat kepada siapapun maka doa bapak ibu yang ditunggu oleh jenazah itu walaupun tidak ada hubungan keluarganya itu itu yang luar biasa kalau bapak gak percaya siapa yang dulu mati ya usah karena ini proses ini sudah ngacu bapak ibu sering sering itu proses itu yakin dengan ilmu walaupun tidak paham walaupun tidak mengerti yakin kita karena kita akan mengalami sendiri-sendiri jadi mandikan sholat sendiri kapan nih sholat sendiri ya sholatkan di sendiri mana kain kapan bagi kita makanya kenali mana pakaian takwa mana pakaian zohir mana pakaian takwa pakaian zohir pakaian dunia kok kok dunia kok buka pakaian takwa gamis batia tuh pakaian dunia makanya kan menipu bapak ibu zohirnya beriman zohirnya orang ahli alibadah tapi dalamnya kapir pakaian takwa itu pada diri bapak ibu itulah iman islam tawhid dan ma'rifat itu pakaian takwa itu pakaian takwa pakai itu kalau bapak ibu berjalan di tengah pasar di masjid tak memakai pakaian iman islam tawhid dan ma'rifat mode goreng goreng pisang bapak ibu leh tak 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 nampak dia memandang dibalik kacau makanya itaku pirosatel mu'min hati-hatilah bapak ibu kalau bapak ibu berjumpa dengan orang-orang yang kasab fa'innahu binurillah dia memandang bukan dengan mata ini tapi dia memandang dengan cahaya nur ilahi yang telah Allah tanamkan ke dalam hatinya makanya ustaz bilang orang-orang arif bila orang-orang kasab orang-orang muka siapa hatinya ini telah terang dengan cahaya nur ilahi ketika hatinya telah terang dengan cahaya nur ilahi maka pandangan zahid dengan pandangan batinya telah tajam mampu dia memandang dibalik yang tersurat ada yang tersirat dibalik yang tersirat ada rahasia dibalik yang tersirat ada rahasia dibalik rahasia ada rahasia lagi itu mampu dia memandang Allah itu tembus bapak ibu ini mustinya kita musti pakai pakai takwa jangan ini tekicudin tarang ini bahasanya bapak ibu jadi kesimpulannya bapak ibu mungkin bapak ibu yang menyimpulkannya ya kalau payah juga bapak ibu saya menyabikannya melihat sesungguhnya diri bapak ibu tidak ada yang ada hanya diri Allah kalau yang ada hanya diri Allah diri Allah itu segala yang ada namun kesempurnaan diri Allah segala yang ada sempurna pada diri sendiri diri bapak ibu ini inilah kesempurnaan nyatanya diri Allah namun diri bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu diri bapak ibu adalah kenyataan diri Allah itu mesti dipahami walaupun bapak ibu orang tapi orangnya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu walaupun bapak ibu disebut namanya manusia tapi manusianya diri bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu bapak ibu tidak orang bapak ibu tidak manusia yang orang dan manusia itu aku kata Allah karena aku yang mengatakan al-insanu siri wa'na sirahu insan itu aku aku yang insan itu kata aku kata Allah tidak ada kata pengakuan di situ itu sih kajiwa bapak ibu laba sorak-sorak ustaz rumah ya laba parang ustaznya ditanya oleh kalau yang tidak paham yang ditanya ya bapak ibu pokoknya bapak ibu keluar dari rumah aku melangkahnya waklah mengenai Allah menimalah waklah mendapatkan rasul bersama Allah itu saja bapak ibu sekarang kita buka muzakarabilah topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah rabi walislam dini wa muhammadan rasulullah wa yakini